Petani cabai di desa Selisihan Kelungkung gagal panen. Hal ini diakibatkan oleh serangan hama warang yang menyebabkan cabai membusuk. Beginilah keadaan belasan hektare lahan cabai di desa Selisihan Kelungkung. Cabai yang seharusnya siap panen ini membusuk akibat serangan hama warang. Membusuknya tanaman cabai telah terjadi sejak sebulan lalu. Akibat kejadian ini petani merugi karena biasanya dapat memperoleh 50 kg untuk lahan seluas 12 are, kini hanya dapat memanen 10 kg saja dengan kualitas cabai yang kurang baik. Sebelumnya petani telah berupaya memberikan obat anti hama, namun tidak berhasil, malah bertambah parah. Petani berharap pihak terkait segera turun tangan untuk mengatasi persoalan ini agar kejadian serupa tak terulang lagi. Dari warang juga Pak ya? Oke. Sejak kapan ya Pak cabainya kayak gini Pak? 30 harian lah kena warang. 30 harian ya. Kalau kayak gini berapa kilo dapat Pak? 10. 10 kilo enggak. 10 kilo kalau gini kena penyapet. Membusuknya tanaman cabai di desa selisihan terjadi menyeluruh di setiap lahan petani. Padahal wilayah ini merupakan salah satu penghasil cabai terbesar di Kabupaten Kelungkung. Suria Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.